Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas soal matematika Tentang bagaimana cara menentukan nilai dari limit suatu fungsi aljabar Ada dua soal yang akan kita bahas pada video kali ini Nah soal ini merupakan soal kiriman dari sahabat ekselen Bagi kalian yang ingin soalnya dibahas di channel ini Baik soal matematika, fisika, ataupun kimia Kalian bisa mengirimkan soalnya KWA kami yang ada di deskripsi di bawah Oke kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama Tentukan nilai untuk limit X menuju 4 12 tambah X dikurang X kuadrat per akar X yang dikurangkan dengan 2 Nah kita akan menentukan nilai dari limit fungsi aljabar ini Ingat di dalam menentukan nilai limit suatu fungsi aljabar Ada 3 cara atau metode yang bisa kalian gunakan Yang pertama adalah metode substitusi Yaitu dengan langsung mensubstitusi nilai X Yang diketahui di sini ke dalam fungsi aljabar tersebut Yang kedua kalian bisa menggunakan metode faktor Kemudian yang ketiga kalian bisa menggunakan metode sekawan Artinya mengalihkan fungsi aljabar tersebut dengan bentuk sekawannya Nah sekarang kita lihat untuk soal yang pertama Apakah soal yang pertama bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode substitusi Kalian harus hati-hati Coba kita cek dulu ya Di sini X menuju 4 Kalau di sini kita langsung masukkan nilai X nya di sini 4 Maka ini akan menjadi akar 4 dikurang 2 Akar 4 itu nilainya adalah 2 2 kita kurang 2 itu kan hasilnya adalah 0 Sebuah bilangan kalau kita bagi dengan 0 Itu hasilnya adalah tak tingga atau tak terdefinisi Padahal nilai limit X menuju 4 untuk fungsi ini itu ada nilainya Jadi nilainya bukan tak tingga tapi nilainya ada Nah makanya kalian harus hati-hati gitu ya Jadi cara yang paling gampang yang bisa kita gunakan adalah Perhatikan ini adalah bentuk pecahan Kemudian pada penyebutnya ini berbentuk akar Jadi cara yang paling gampang untuk menentukan nilai limit ini adalah dengan menggunakan metode yang ketiga Yaitu mengalihkan bentuk fungsi aljabar tersebut dengan sekawannya Artinya penyebutnya gitu ya Nah supaya akan lebih paham Kita langsung saja lihat untuk penyelesaiannya Kita tulis dulu disini Nah disini ya kita tulis dulu limit Limit X menuju 4 Nah disini kita tuliskan dulu fungsinya tadi 12 Kita tambahkan dengan X Kita kurangkan dengan X kuadrat Kemudian kita bagi tadi dengan akar X Oke disini akar X yang kita kurangkan dengan 2 Nah kemudian kalian kalikan dengan sekawannya Lihat penyebutnya disini Penyebutnya adalah akar X dikurang 2 Maka sekawannya adalah akar X Kalian tinggal ubah tanda negatif menjadi tanda positif Atau tambah gitu ya Kalau dia tambah berarti disini dikurang Berarti akar X ditambah 2 Dibagi dengan sama akar X yang ditambahkan dengan 2 Nah selanjutnya kalian tinggal kalikan Kalikan atas kali atas Bawah kali bawah Nah saya tuliskan dulu Nah disini limitnya masih tetap kita tuliskan Karena kita belum memasukkan nilai X nya gitu ya Nah berarti 12 kita tambahkan dengan X Kita kurangkan dengan X kuadrat Nah ini akan kita kalikan dengan Ya akan kita kalikan dengan akar X Yang ditambahkan dengan 2 Kemudian dibawahnya juga kita bagi Akar X Nah kita buat kurungnya Akar X kita kurangkan dengan 2 Kemudian kita kalikan dengan akar X Yang ditambahkan dengan 2 Nah kita kalikan Kita tulis dulu disini limit X menuju 4 Nah perhatikan karena disini ada bentuk akar Nah jadi kita tidak usah kalikan dulu ya Satu-satu Jadi kita tulis dulu Karena kalau kita lihat Ini kan adalah bentuk persamaan kuadrat ya Ada X kuadrat ini X Nah ini konstantannya Jadi kita susun dulu Kita tulis dulu bentuk X kuadratnya Ini kan min X kuadrat Berarti kita tulis dulu min X kuadrat Nah disini ditambah X gitu ya Ditambah X Kemudian ditambah 12 Oke ditambahkan dengan 12 Kita tutup kurungnya Kita kalikan dengan akar X Yang ditambahkan dengan 2 Nah berikutnya Perhatikan untuk di bagian penyebutnya disini ya Ini ada akar X dikurang 2 Disini ada akar X ditambah 2 Kalau kita lihat Ini bentuknya sudah sama Bentuknya sama Hanya berbeda pada tandanya saja Ini tandanya negatif Ini tandanya positif Jadi cara paling mudah untuk mengalikannya adalah Akar X Kita kalikan dengan akar X Akar X dikali akar X Hasilnya adalah X Nah jadi kalau akar Kalau dia sama kita kalikan Ya ambil isi di dalam akarnya Misalnya Akar 5 Kita kalikan dengan akar 5 Akar 5 Kalau kita kali akar 5 Itu kan hasilnya adalah akar 25 Ya kan 5 kali 5 kan akar 25 Maksudnya 5 kali 5 25 gitu ya Nah akar 25 tentu adalah 5 Jadi paling gampang ya langsung aja Akar 5 kali akar 5 ya hasilnya 5 Atau akar 3 kali akar 3 ya hasilnya 3 Kalau akar X kali akar X hasilnya adalah X Nah kemudian negatif ini kita kalikan dengan positif Negatif kali positif hasilnya adalah negatif Kemudian 2 ini kita kalikan dengan 2 2 kali 2 hasilnya adalah 4 Nah cara ini berlaku hanya untuk kalau bentuknya sama dan tandanya berbeda Kalau tandanya sama tentu tidak berlaku ya Kalian harus mengalikannya satu-satu Oke selanjutnya Nah perhatikan disini kita tuliskan Limit gitu ya Limit X menuju 4 Nah disini kan X kuadratnya masih dalam bentuk negatif kan Nah jadi saya keluarkan dulu bentuk negatifnya disini Saya buka kurungnya Jadi negatifnya saya keluarkan Maka disini yang tinggal adalah X kuadrat Nah disini kan ada positif X ya Supaya dia jadi positif Karena negatifnya udah di luar Berarti disini harus min Min X Karena negatif kali negatif X Hasilnya adalah positif X Nah kemudian untuk positif 12 Juga berubah disini menjadi min 12 Kenapa jadi min? Karena di luarnya udah menunggu negatif Karena negatif Kalau dikalikan dengan negatif Hasilnya adalah positif Nah boleh merubah bentuknya Asalkan tidak merubah nilainya gitu ya Oke disini kita kalikan dengan Akar X yang ditambahkan dengan 2 Kita bagi dengan X kita kurangkan dengan 4 Nah berikutnya Oke berikutnya Kita lihat ini ada bentuk persamaan kuadrat Kalau saya keluarkan persamaan kuadratnya itu adalah X kuadrat dikurang X dikurangkan dengan 12 Nah ini bentuk persamaan kuadratnya Masih ingat ya Cara memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat Nah kalau bagi yang masih ragu Bagaimana cara memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat Kalian bisa cek pada video sebelumnya Cek di deskripsi di bawah ya Caranya kita sediakan 2 buah kurung Seperti ini Nah kemudian disini kan ada X kuadrat Jadi kita tulis disini X Disini X Nah lihat Kalau kita kalikan Jadi kalian cari 2 buah bilangan Kalau kita kalikan Hasilnya adalah Negatif 12 Kalau kita jumlahkan 2 angka tersebut Jadi Angkanya itu harus sama gitu ya Nah kalau kita kalikan 2 angka tersebut Itu Maksudnya kalau kita tambahkan Itu hasilnya adalah Negatif 1 Angkanya berapa? Kita langsung kita pakai ya Min 4 dan 3 Ini juga sama Min 4 dan 3 Karena min 4 dikali 3 Min 12 Min 4 ditambah 3 Itu adalah Min 1 Nah jadi Cocok disini ya Jadi kita buat dulu disini Limit Limit X Menuju 4 Nah negatifnya Dengan lupa buatkan Nah tadi kita udah faktorkan Kita buat ya faktornya tadi Yaitu Tadi apa faktornya Disini X Disini X ya Jadi ini X Disini X Tadi angkanya berapa? Min 4 dan 3 Jadi Negatif 4 Dan positif 3 Baru kita kalikan Dengan akar X Yang ditambahkan Dengan 2 Kita bagi dengan X Yang dikurangkan Dengan 4 Nah perhatikan Ini kan bentuknya udah perkalian semua Jadi ini kan kali ya Ini kan artinya min 1 Satunya tidak dituliskan Karena udah dalam Untuk perkalian semuanya Oke Boleh buat kurung Jadi X dikurang 4 Ini bisa kita Kita coret Nah artinya Sama-sama kita bagi Jadi dia akan Nilainya 1 gitu ya Atau habis gitu Nah maka yang tinggal disini adalah Limit min Oke saya tuliskan disini ya Oke kita lanjutkan Disini Limit Oke nilainya akan sama dengan Limit X Menuju 4 Maka fungsi yang tinggal disini Hati-hati Ini ada negatif ya Berarti Min Ya min X Tambah 3 Kali akar X Tambah 2 Nah ini fungsi yang tinggal gitu ya Setelah kita menyederhanakannya Nah oke tadi ini sama dengan Ini juga sama dengan Nah sekarang Kita tinggal masukkan nilai X Sama dengan 4 ke Fungsinya tadi Nah tinggal kita substitusikan saja Min Masukkan X nya 4 Tambah 3 Dikalikan dengan Ganti ya Akar X Berarti Akar 4 Ditambah 2 Sama dengan Min 4 tambah 3 Hasilnya adalah 7 Dikali Akar 4 Itu hasilnya adalah 2 2 tambah 2 Maka jawabannya adalah Min 7 2 tambah 2 Hasilnya adalah 4 Min 7 kali 4 Hasilnya adalah Negatif 28 Jadi nilai Untuk limit X Menuju 4 Untuk fungsi 12 Tambah X Dikurang X Kuadrat Per akar X Dikurang 2 Nilainya adalah Negatif 28 Oke gampang ya Nah selanjutnya Kita bahas lagi Untuk soal yang kedua Berikutnya Soal yang kedua Tentukan nilai Limit X Menuju setengah Untuk fungsi Akar 6 X Dikurang akar 3 Per 2 Kali akar 2 X Yang dikurangkan Dengan 2 Perhatikan Ini juga bentuk pecahan Penyebutnya juga Berada dalam Tanda akar Jadi cara paling gampang Kita gunakan Metode yang ketiga ya Yaitu dengan Mengalikannya Dengan sekawannya Atau dengan lawannya Perhatikan Kita tulis dulu Disini Limit Kita tuliskan Limit Limit X Menuju setengah Untuk fungsinya adalah Akar 6 X Dikurangkan Dengan akar 3 Kita bagi Dengan 2 Kali akar 2 X Dikurangkan Dengan 2 Kita kalikan Dengan Lihat penyebutnya Ini tandanya negatif Kalian tinggal ganti Jadi positif 2 Kali akar 2 X Ditambahkan Dengan 2 Dibagi Dengan Sama ya 2 Akar dari 2 X Yang ditambahkan Dengan 2 Oke Kita kalikan Atas Kali atas Bawah Kali bawah Limit X Menuju Setengah Kita kalikan Disini Akar 6 X Dikurang Akar 3 Akan Kita kalikan Oke Akan kita Kalikan Gitu ya Oke Akan kita kalikan Dengan 2 Akar 2 X Ditambahkan Dengan 2 Kita bagi Dengan Nah ini juga Kita kalikan Bawah-kali bawah ya Berarti 2 Akar 2 X Dikurang 2 Kita kalikan Dengan 2 Akar 2 X Yang ditambahkan Dengan 2 Kita tuliskan Disini Limit Ya X Menuju Setengah Nah hati-hati ya Mengalikannya Kalikan Satu-satu Berarti Akar 6 X Kali dulu Dengan 2 akar 2 X Nah ini kan Artinya ada 1 ya 1 kali 2 dulu Hasilnya adalah 2 Baru kemudian Akar 6 X Kita kalikan Dengan akar 2 X Kalikan aja 6 kali 2 12 X X X X X kuadrat Berarti Akar dari 12 X Kuadrat Kemudian Akar 6 X Kita kalikan Dengan Positif 2 Nah kalikan saja Kalikan akannya ya Ini kan ada 1 1 kali 2 2 Berarti kita tambahkan Dengan 2 akar 6 X Nah ini juga sama Sudah habis ya Berarti pindah ke sini Min akar 3 Kali kedua Akar 2 X Ingat Di sini kan ada 1 1 kali 2 Karena ini negatif ya Jadi Min 1 kali 2 2 Akar 3 Kali akar 2 X Hasilnya adalah Akar 6 X Oke Nah berikutnya Kalikan lagi Kesini Negatif Kali positif Negatif Akar 3 Kali 2 Hasilnya adalah 2 Akar 3 Kita bagi dengan Kita bagi ya Nah ini kan Bentuknya sama ya Bentuknya sama Cuma berbeda di Tandanya Jadi ngalinya cukup Akar 2 Seri 2 akar 2 X Kita kalikan dengan 2 akar 2 X Kali angka di depan dulu 2 kali 2 Hasilnya adalah 4 Akar 2 X Kali akar 2 X Tadi tinggal ambil isi Di dalamnya 2 X Segitu ya 2 X Kemudian Negatif kali positif Negatif 2 kali 2 Hasilnya adalah M 4 Nah Perhatikan Disini kan ada 2 akar 6 X Dikurang Ini kan bisa kita cerit ya Karena dia udah langsung habis nih Atau nilainya akan sama dengan 0 Nah jadi Yang tinggal disini adalah Limit X Menuju Setengah Gitu ya Nah 2 Perhatikan Ini kan ada 12 X Jadi kita sederhanakan Kayak saya sederhanakan Di luar 12 X Nah saya ganti menjadi 4 x 3 Kali X Karena 4 x 3 kan 12 Akar 4 Itu adalah 2 Akar 3 Ya tetap ya Akar 3 Akar dari X Akar dari X Itu adalah X Nah jadi Kalau kita sederhanakan Sama juga dengan 2 X Akar 3 Jadi bentuk Dari 12 X Kalau kita sederhanakan Oke sorry Kalau kita sederhanakan Maka kita dapatkan Nilainya adalah 2 X Akar 3 Nah gitu ya Baru kemudian kita kurangkan Dengan 2 Akar 3 Kita bagi dengan Oke Kita bagi dengan Nah disini kan ada 4 Disini juga ada 4 Ini kan artinya 4 kali 1 ya Karena 4 kali itu kan hasilnya 4 Jadi 4 ini kita keluarkan Maka yang tinggal disini adalah 2 X Dikurang ya Dikurang ya Disini tinggal 1 Nah gitu Oke Kita coba selesaikan Untuk bagian di atasnya Ini tetap ya Limit X Menuju setengah Perhatikan Disini kan ada 2 akar 3 Ini juga ada 2 akar 3 Jadi kita keluarkan 2 akar 3 Buka kurungnya Yang tinggal disini adalah 2 2 X ya Nah yang tinggal adalah 2 X Dikurang Ini kan artinya 2 akar 3 kali 1 kan Nah artinya tinggal adalah 1 Kita bagi dengan 4 Dikali 2 X Kurang 1 Nah ini kan di atasnya Sudah dalam bentuk perkalian Di bawah juga bentuk perkalian Ada tidak yang sama Ada Kalau ada Kita langsung coret Maka limit X Menuju setengah Itu nilainya adalah 2 akar 3 Per 4 Kalau kita sederhanakan Sama-sama bagi 2 1 Setengah ya Berarti Setengah Akar 3 Nah ini dia jawabannya Oke Semoga bermanfaat Semoga membantu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya